Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Gerai Merpati Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu jenis pakan yang utama untuk merpati yang sedang meloloh Dan kali ini untuk jenis merpatinya adalah merpati hias Dan untuk merpati masih fizik, masih anakan bisa dilihat ya Untuk di dalam sangkar yang menggunakan lebuk atau tompo Lebuk atau tompo ini adalah anyaman bambu yang biasanya digunakan untuk wadah gajan Atau getuk, atau wadah dodol, atau juga telur asin Tapi kali ini saya manfaatkan untuk sarang burung merpati Yaitu untuk bertelur hidupan burung merpati Dan bisa dilihat ada piyikan atau anakan yang masih kecil Yang umurnya baru berumur 4 dan 5 hari Ada perbedaan bentuknya, ada yang besar dan ada yang kecil Ini adalah burung merpati santineturki Untuk jenis pakan yang penting atau yang utama untuk merpati yang sedang meloloh Sebelum saya jelaskan, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu meloloh Meloloh adalah proses memberi makan induk merpati kepada anakan merpati Sebelum anak merpati bisa makan secara mandiri Meloloh menjadi salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan merpati Jadi pada fase ini, indukan merpati maupun anaknya sangat membutuhkan asupan makan yang cukup tinggi Makanan yang baik untuk indukan yang sedang meloloh adalah pakan yang mengandung banyak mineral Yang diperlukan dalam pertumbuhan tulang, susunan tulang pada merpati itu sendiri Jadi untuk pertumbuhan tulang, susunan tulang dan bulu merpati Jadi pemberian pakan pada merpati yang sedang meloloh itu sangat diharuskan Tidak boleh tidak ya Kemudian untuk kekurangan jenis mineral yang diperlukan anak merpati Akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak sempurna Misalnya dapat menyebabkan cacat Kemudian pertumbuhan tulang yang tidak optimal Ataupun pertumbuhan bulu yang lambat Tercukupinya jumlah mineral yang dibutuhkan oleh anak merpati Sangat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya Pada fase inilah menjadi sangat penting menentukan Baik tidaknya bibit merpati santinet yang akan dihasilkan Oleh karena itu, pada buru merpati yang sedang meloloh Seperti pada video berikut ini Kita harus memberikan jenis pakan pur Maksudnya jenis pakan yang diberikan pada buru merpati itu sendiri Jenis pakan yang diberikan pada buru merpati kali ini Saya memberikan pakan berupa pur Yaitu pakan konsetrat, pakan buatan, pakan pabrikan Ini adalah pur Kemudian selain pur juga diberikan jagung Atau biji-bijian Kali ini saya memberikan biji jagung Kemudian kacang hijau Milet Dan juga beras merah Dan akan saya jelaskan satu persatu Bahwa pur adalah jenis pakan yang mudah dijumpai Dan telah banyak disediakan juga di toko-toko pakan ternak Pur biasanya terdiri dari campuran begatul Biji-bijian seperti jagung, gabah, dan juga yang lainnya Pur biasanya dipilih karena mengandung banyak mineral Yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pertumbuhan Jadi pilihlah jenis pur Yang biasanya untuk makan ternak ayam Untuk pertumbuhan, untuk pengembukan Ini sangat baik untuk pertumbuhan Anakan atau pikan burung merpati Kemudian selanjutnya yaitu jagung Jagung adalah jenis biji-bijian yang umum Diberikan untuk pakan merpati Karena jagung mengandung karbohidrat yang sangat tinggi Karbohidrat sangat berguna Menyediakan kalori yang menghasilkan tenaga bagi merpati Pada saat meloloh, usahakan memberikan jenis jagung giling atau jagung remukan Jangan jagung yang utuh Atau kalau tidak bisa meremuk atau menggiling Maka usahakan berikan jagung madura Karena jagung madura adalah jagung yang bentuknya sangat kecil Dan sangat cocok untuk diberikan ketika burung merpati yang sedang meloloh Atau juga bisa ditumbuk agar jagung tersebut pecah dan bisa diberikan untuk burung merpati Kemudian beras merah bisa diberikan pada burung merpati yang sedang meloloh Jenis beras merah ini berperan penting dalam proses pembentukan tulang Kemudian beras merah juga banyak mengandung kalsium dan rendah lemak Selain beras merah juga bisa diberikan kacang hijau Jenis kacang ini sangat baik dalam membentuk sel baru dalam tubuh Khususnya baik di anak merpati atau piyikan Sedangkan bagi induk merpati kacang hijau diketahui dapat membantu Menjaga kesuburan sistem reproduksi burung merpati santinet ini Kemudian milet ya sahabat jari merpati Milet juga sangat baik untuk diberikan pada burung merpati Dimana milet pada umumnya dianggap sebagai makanan yang diperlukan Untuk membantu perkembangan dan kesehatan merpati Namun manfaat milet untuk merpati jauh lebih besar dari itu Milet dapat membantu meningkatkan kekuatan serta daya tahan tubuh merpati santinet ini Sekaligus bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh burung merpati tersebut Untuk menjaga kesehatannya Nutrisi milet yaitu sangat baik untuk diberikan Kandungan milet yaitu mengandung banyak nutrisi yang sangat penting Yang dibutuhkan oleh burung merpati santinet ini Nutrisi-nutrisi tersebut meliputi serat protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lainnya Nutrisi-nutrisi tersebut sangat penting untuk kesehatan burung merpati santinet Yang sedang meloloh atau memberikan aswab pakan pada anakan burung merpati Selain jenis pakan tersebut di atas sahabat kere merpati Tambahan remisan atau juga bisa diberi tambahan grit Grit diperlukan untuk membantu merpati dan anakan merpati santinet dalam proses mencerna makanan Sehingga sari makanan dapat optimal diserap oleh tubuh burung merpati Saat meloloh anakannya Kita juga dapat memberikan remisan ya Tujuannya itu tadi sudah dijelaskan Untuk membantu proses perkenaan pada burung merpati santinet Demikian ya sahabat kere merpati informasi kali ini Yaitu cara memberi pakan yang baik dan benar untuk burung merpati santinet yang sedang meloloh Semoga video kali ini bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih